Terima kasih sudah ketik video ini dan jangan lupa di subscribe kalau dengan subscribe itu gratis selamat menonton enjoy Ketemu maning ketemu maning karo wong apa in Brunei Intro Hai badia dikasih tahu gajinya enggak iya mas ketanya 5juta 5juta 5juta-5juta-5juta-5juta-5juta gitu Gak mungkin Gak mungkin Seber pribadi enggak enggak sampai Kalau seber pribadi ya Kalau seber restoran Tapi kalau seber pribadi enggak lah Palingan ya Seber pribadi itu paling tinggi itu 400 ke 350 Duit sini Kalau Indonesia 3juta setengah Sampai ke 4juta lah Yang Menang Hai Faham Ya Ya Mananya katanya Itu nama ibu kotanya ya terus terus dia minta gimana dia minta gini minta uang untuk untuk buat paspor tiga setengah atau gimana dan sampai sini potongan dan sampai sini potong paspornya tiga setengah paspornya tiga setengah baru paspor kan ya terus setelah kerja disini dipotong lima ratus satu bulan selama satu tahun jadi masih aku buat paspor sendiri cuman habis 355 ribu rupiah itu buat sendiri eh terus bisa bisa ini bisa dari bos langsung ini enggak bayar terus habis itu aku proses tumpang di PT itu bayarnya tiga setengah juta ini nanti Fortunata main sani di daerah Kabung Melayu Petista Raya durian sawit bayar tiga setengah dan tiketnya aku tiket sendiri kan satu juta setengah jadi totalnya sekitar lima jutaan lah itu sampai sini enggak potongan tapi aku ngurus sendiri gitu jadi mas gini siklus kan aja jadi kalau misalkan kayak mas dibilangnya minta tiga setengah untuk paspor tiga setengah juta nih ya 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 kalau mas nggak kerasa nggak lengkap kenapa nggak dicoba buat sendiri dulu itu menurut saya lah mas buat sendiri nah itu kan uangnya lima uang lima ratus itu mas buat buat paspor sendiri lah nggak sampai lima ratus cuman tiga ratus lima puluh ribu 355 ribu rupiah buat paspor coba di lantus lima ratus yang habis kerasa at-rampu tiga ratus tiga ratus tiga ratus yang yo 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 iya aku kan gini aku kan cari-cari di grup Facebook namanya Brunei Oh TKI Brunei TKI Brunei Darussalam ada tuh di grup-grup Facebook banyak nah disitu post kalau ada kerjaan kasih tahu hitungan waktu itulah waktu pertama-tama terus kalau nggak salah dia orang Sumatera dia kasih nomor Mas bisa telfon saya ya udah paspornya kirim pakai WhatsApp jadi di foto full halaman di sini nah setelah aku nunggu tujuh bulan waktu pertama nih tujuh bulan tujuh kan itu baru jadi bisa dikirim dari Brunei kan dikirim dari Brunei kemudian aku proses aku prosesnya yaitu tadi di PT Fortuna Tama Insani aku tanya-tanya kan ini PT yang maaf ya tanya orang Sopetra itu juga kawan itu juga tanya Coba disini aja bisa runding terus aku datang ke alamat sendiri juga alamat gitu ya di Fortuna Tama Insani daerah Kabung Melayu itu aku tanya kalau proses bisa gimana bayar tiga setengah tiga juta setengah itu teman maksudnya medikal ID PAP itu semua sudah dibayar sudah dibayar sampai termasuk tiga setengah itu tapi nggak sama tiket nah setelah tiga minggu dari pertama itu medikal lupin terus dulu David ID ID satu hari kemudian nunggu PAP PAP itu itu sekitaran dua minggu dua minggu setengah lah eh dua minggu setengah nah dua minggu setengah kemudian udah jadi PAP nih sudah di shop paspornya di embasi Brunei yang ada di Jakarta nah baru aku beli tiket itu terus aku berangkat ke sini disebut sama kawanku itu aja semua aku cari info sendirinya bener kayak masih jadi tanya-tanya nih 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 kawanku nih orang Madura dia juga banyak kerja di sini berapa kejurung-berapa 300 tuh Bending service satu bulan lima kan kotor 300 itu duit Indonesia tiga juta kotor iya kotor nih orangnya masih ada kalau mau tanya saja tawaran dia mau ke sini tapi dia ditawarin supir pribadi katanya gajinya lima juta lima jutaan nah kan nggak ada kalau supir pribadi bukan nyupir aja ya bersihkan apa longkang atau longkangan apa namanya apa sih Indonesia bukan selokan selokan yang harus ikut bersih gitu gitu bukan nyupir saja ya harus berpibadi gajinya segitu 300-300-500 yang banyak yang banyak jadi cuma tiga cuma tiga juta-tiga juta itu aja tapi adalah mungkin 12 tapi kan pernah kenaikannya saya cuma 50 itu tadi 350-300 gitu aja jadi tiga juta sampai tiga juta Oh iya memang dilarang kebetulan yang penting jangan instasi yang terkaitan dengan kerajaan gitu itu kaya di masjid kaya di sekolahan kaya di mall kaya di elektron itu enggak boleh tapi kalau di di hutan kirjalan gini yang penting jangan sampai ada polisi aja ya ya umpet-umpet lah istilahnya namanya orang Indonesia atau umpet aku sum totalnya sudah empat tahun lagi dua kontrak udah nggak kontrak pertama habis aku pulang terus aku cari lagi kan yaitu aku sebelum pulang aku cari di sini baru nanti pulang proses bisa jadi tindak nunggu nyalaman prosesnya sendiri lagi itu caranya iya iya ini dua tahun kita kerja di sini dua tahun tapi kalau di Malaysia namanya permit satu tahun kalau di sini nggak ada permit yang nggak mau nyambung boleh kalau mau nyambung dengan bos yang sama ya tinggal dikasih surat cuti aja iya 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 masih hingga sih baru sih kalau di baru-baru aku baru satu tahun lagi yang baru juga ya udah dulu Mas mau sholat dulu nanti sambung lagi ya Eh boleh nggak boleh ini videonya kemasukan YouTube boleh ya boleh ya boleh ya boleh ya boleh ya oke makasih ya ya udah Assalamualaikum Wadah hold me close till I get up time is barely on our side